Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia, salam kopi malam Hari ini saya berada di studio UBES TV Di jalan Muhammad Yassin, Jati Sawit Kita hadir di acara ngobras, ngobrol, rahat, asik, dan santai Dan bintang tamu kita pada Muhammad ini adalah seorang bujang Iya, 20 tahun lalu dia masih bujang Yaitu Mas Joy Black alias Mas Jojo alias Mas Joko Ismanto Halo Mas Joy Halo Bang, sehat Alhamdulillah Sudah berapa lama kita ketemu ya? Ada kali Bang, 1 tahun 36 hari 2 jam Sejak kita berpisah 2003, eh 2002 ya mungkin ya 2002 ya, kita ketemu ini kali yang ketiga ya Saya pernah menyambangi kantornya, markasnya di Sate Subali Saya dikasih makan sate live ya, karena disitu ada apinya Itu nikmatnya seperti malam kedua pengantin baru Kemudian ketemu lagi, kita masih di Subali lagi Iya, kita bincang-bincang soal dulu saya tawarin program Ngamen ya Mas ya Iya, betul Ngamen disitu live Mas Jojo udah 6 hari Silahkan Monggo Tapi belum terlaksana ya Karena belum, saya belum dapat apa ya Waktu itu belum ada bisikan Iya Sudah siap, tapi informasi Mas Jojo lagi di luar kota Akhirnya sampai sekarang belum terlaksana Dan ini anugerah yang sangat indah Karena atas Tuhan yang maindah Hari ini dipertemukan di Kopi Malam di acara ngobrol Siap Oke Mas Joy boleh cerita dong Perjalanan dulu setelah kita di radio bersama ya Saya hengkang, kemudian Mas Joy berapa lama di Bumiayu FM? Saya sampai 2005 kayaknya Bang 2005 ya? 2005 2005 berarti masih bareng Almarhum Mas Dhani ya? Oke 2005 Setelah itu kemana? Setelah itu kan Saya dulu waktu itu kan frustasi sebenarnya Ah frustasi Tapi enggak cepat membuat diri enggak? Enggak Saya frustasi mungkin ya Mungkin kalau siklus hidup itu saat yang paling berat ya tahun-tahun itu sebenarnya Oke 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 Jadi saya kehilangan pekerjaan Meskipun pekerjaannya tidak menghasilkan tapi kan seenggak-enggaknya membahagiakan gitu kan Saya kayak dengan pekerjaan di sisi yang lain Istri hamil tua Bang Oh iya iya Istri waktu itu hamil tua Anak pertama ya? Anak pertama 2004 berarti kan Saya waktu itu putus asa gitu kan Saya putus asa gini Males di radio itu Iya iya Saya udah capek gitu kan Capek iya Saya enggak ada Enggak ada hasilnya Enggak ada hasilnya Iya saat itu Jadi bener-bener saya itu benci dengan radio Benar Benci dengan radio terus Benci itu artinya benar-benar cinta Saya mengadari itu Saya mengadari benci itu ternyata benar-benar cinta gitu kan Jadi gini Istri melahirkan nih Bang Cewek ya? Cewek 2004 itu istri melahirkan sekitar bulan Agustus lah Istri melahirkan itu di posisi yang saya tidak punya pekerjaan Tidak punya pekerjaan Ya serabutan gitu lah Ada yang ngomong suruh ngemsi saya ikut msi Iya 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 Sampai ikut kerja di dekorasi pengantin Bang Tapi bukan tukang rias ya Jadi orang kan hajatan tuh Dia sewa tenda kan dekorasi ruangan Saya masang-masang itu Freeline Masih di wilayah Pak Guyangan? Masih Nah begitu punya anak kecil kan biasa tuh Kita tuh begadang kan Begadang Zaman dulu kan belum ada android ya Iya 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 Kita hiburannya cuma TV, radio Nah karena begadang nungguin anak itu saya dengerin radio Saya dengerin penyiar-penyiar bumi ayu nih Karena jiwa penyiarnya ada Iya 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 Kan kalau dengerin radio penyiar Kan ada tuh penyiar yang masih belajaran mungkin Iya 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 Dia searanya kaku segala macam Iya 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 Jadi saya emosi sendiri Iya Ini penyiar gimana nih Greget ya Greget kok ngomongnya kayak gini Iya Nah itu kecanduan Iya 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 Jadi ketika saya emosi Greget mendengar penyiar yang ngomong kayak gitu Itu tanpa disadari sebenernya itu dunia cadu yang lagi Iya iya Manggil-manggil tuh Sini kamu sini Iya 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 Akhirnya hengkang ke Saya dengar kabar Sempat di Radio Baturaden ya Kalau enggak salah Enggak Saya direbon dulu bang Oh direbon dulu Cirebon dulu Oh direbon di radio apa itu Di Sindakasya FM Sindangkasya FM Jadi radio tertua nomor 2 di Cirebon Oh yangleighider itu ya Pildang Dut darling Dut styling kaleinden 24 jam itu Enggak 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 kita sampai jam 12.00 Oh cerbonya mana di kotanya apa di kota di kota di kota itu ada-ada yang lucu Bang waktu itu Bang saya malam-malam dengerin radio kan awalnya masuk nih awalnya masuknya gereget kan iya gereget nah nah saat itu kan saya pendidikan cuma SMA Hai cuma SMA lah terus saya mikir gini saya mau kerja apa ya bahwa saya punya skill merasa punya skill itu hanya menjadi seorang penyihar kan gitu nggak punya kalian yang lain komputer atau apa akhirnya apalagi pemain drum gitu ya saya mukul itu terbang Rebana aja males jadi saya dengerin radio Bang dari radio air malas ah dengerin bumiayu orang saya nggak seneng radio bumiayu gitu waktu itu itu kan dengerin radio Cirebon Cirebon kok asik ya gitu eh apa namanya itu berkecamuk gitu kayaknya pengen kesana gitu ya ingin kesana nah ada satu ilmu yang dulu diajarin sama Bang Arjun saya inget sampai sekarang saat itu kalau situ mau masuk radio tolak ukurnya gampang kata Bang Arjun kan gini carilah radio yang iklan nasionalnya banyak bener karena kalau radio yang iklan ya skala nasionalnya banyak biasanya itu omsetnya gede nah saya waktu itu iseng Bang bikin tuh lamaran gitu kan ke Cirebon langsung kesana langsung kesana apa pihak pos enggak saya langsung kesana oh saya bikin di modal padahal enggak ada lewongan enggak ada Oh nekat aja kesana nekat berharap ada gitu ya tapi kan waktu itu saya bikin CV nya kan dibuat semenarik mungkin dalam hal misalnya di dunia radio itu kalau saya jadi penyiar apa yang mau saya lakukan jadi saya mempresentasikan itu dalam bentuk tulisan kalau saya jadi PD apa yang saya lakukan kan gitu kalau saya jadi marketing apa yang saya lakukan nah ternyata lamaran itu tuh menarik menarik jadi hari itu hari pertama saya ke Cirebon naik bis sampai terminal saya nyewa becak 10.000 saya minta dianterin kelima titik itu karena lima lamaran saya siapin lima lamaran saya siapin saya pertama Sina kasih eh ya Iya ya Oke enggak pertama Cirebon FM dulu malah Cirebon FM terus dairi FM radio baru di Cirebon terus anti-stress terus sindang kasih terus pilar pilar radio itu tapi semuanya dimasukin semua saya masukin saya kesana itu belum punya handphone kakak saudara ini punya handphone tapi jadul banget Iya inget nggak handphone yang model Doraemon Iya Iya Sony Ericsson ya saya pinjem itu karena kalau di lamaran itu kan harus ada nomornya yang bisa dihubungin Iya betul-betul saya bawa ke sana nih Bang masuk nih lima pulang ceritanya saya sore pulang itu naik bis perjalanan dari Cirebon ke rumah tiga zaman ya sekitar tiga-empat zaman itu saya sudah ditelepon tiga radio gitu tiga radio kapan mau interview kapan mau interview terus saya sampai rumah begitu turun dari bis itu yang terakhir telepon itu sindang ACF saya ingat banget oh iya 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 dia telepon Pak Joko kapan bisa datang lagi gitu nah saya pulang sebenarnya terjadi kegalauan waktu itu artinya saya angkatin nggak ya iya iya jauhkan soalnya saya belum pernah merantau iya 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 di tempat yang baru nah sampai rumah saya pantau lagi tubang 45 radio itu saya dengerin gitu saya seleksi lagi iya justru saya yang menyeleksikan bahwa iya 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 yang iklannya paling banyak ternyata jatuhlah pilihan ke sindang kasih iya iya karena dia radio tertua nomor dua kan di Cirebon setelah maritim FM maritim betul nah jadi dia iklannya banyak iya akhirnya saya telepon tuh yang sindang kasih saya nyampe sana saya tahu belakangan ternyata sindang kasih dengan pilar itu satu grup cuman yang beda segmen kalau sindang kasih itu untuk segmennya menengah ke bawah ya pilar dia menengah ke atas itu Bang sampai ke Cirebon saya di sindang kasih tiga bulan udah tiga bulan itu saya disamperin sama dairi FM waktu itu udah perang tuh disini berapa gitu pindah aja ke sini gitu Oh jadi rebutannya jadi jadi rebutan itu dulu di Cirebon aja gitu tapi saya enggak fokus di di nansernya ya saya enggak fokus disitu lebih di marketing marketing oh iya mereka di lapangannya di lapang bisa ngopi ya betul bisa ngintip anak orang ya hahaha cuci mata tiap hari ya sehingga berapa lama akhirnya di Cirebon tahun itu saya sampai 2008 berarti berapa tahun 2008 berarti 2005-2008 Oh 4 tahunan terus keluar rumah makan dulu apa keraja lagi keraja lagi keraja lagi keraja lagi cari romongan lagi apa gimana ya kan dulu itu eh radio itu si pipi networking ya iya dulu kan ada yang ia dekat itu Satria FM ya betul saya inget terus itu yang Pak Hendra ini ya saya dulu diajarin dengan sama Mas Arjun Mas Arjun banyak cerita akan tentang ini radio yang kuat di Jawa Tengah tuh ini 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 saya masuk ke cipi Network menurut saya dari berbagai macam radio itu yang saya masukin itu yang manajemennya profesional selerinya bagus cipi Network cuman apasnya hanya beberapa bulan tutup radionya tutup Oh close itu karena secara bisnis disitu enggak menghasilkan nah saking bagusnya manajemen disana itu saya ditawarin situ kita tutup nih tapi saya waktu itu dipromosikan menjadi kepala studio di Kudus nah saya pulang ke kenapa saya ke Satria FM itu kan sebenarnya ada saya pengen dekat keluarga gitu Iya nah iya betul nah ini kok malah di Kudus saya Jogjak ya Iya saya dikasih pilihan saya bilang Pak kalau di Kudus sama aja bong sama aja saya balik ke Cirobondong ya bilang gitu oke kalau di Kudus nggak mau pilihannya cuma satu situ mau di Tegal atau recent gitu dia bilang kalau mau di Tegal kalau nggak mau ya ya udah gitu Tegal siapa eh apa ya waktu itu ya Pop FM Bang Oh Pop FM ya Pop FM nah terus saya enggak ambil tuh sampai saya pengen pokoknya tiap hari pengennya pulang ke rumah saya pengen berarti anak sudah lahir ya sudah gede-gede yaitu ya berapa tahun sudah TK ya TK benar-benar jadi pengen barang terus emak keluarga ya Iya iya oke nah eh radio itu kan ruang lingkupnya gitu-gitu aja iya iya begitu tahu CVP Network tutup itu si Satria FM tutup itu aja barang saya ditawarin saya ditawarin di Raden Mas itu di Batu Raden saya ditawarin disana saya masuklah ke masuk ya berapa lama itu nggak ada setahun lapan bulanan bosen atau capek ternyata capek ya karena kan saya berangkat seminggu sekali pulang sebulan sekali setiap hari pulang bang sepada pulang jauh amir pakai motor pakai motor kita disiapin kos disitu mes mes karyawan cuman itu kan deket banget dengan hiburan malam tuh satu komplek gitu kan iya iya sementara Mas Jo itu kan anak santri nah iya dah iya kan otomatis kan itu kan saya takut hilang bang iya saya takut hilang yang kedua saya takut pulang nggak bawa duit iya iya habis di persinggahan tadi iya nah dari situ iseng tuh ada salah satu rumah makan resto ini butuh MC tadi buat acara jamuan lah MC nya dari radio kita dipanggilkan iya jadi MC sayang MC ceritanya Hai masih ditanda tadi ya kalau dinner jadi restor itu acara di sana di sana di Batu Raden minta minta MC dari radio Oke yang dikirim harus pas Jojo ya Oh gitu kalau dinner di sana habis segala dinner saya iseng aja ngobrol gitu sama orang resto itu saya bilang gini saya bilang Pak enak ya kerja di resto gitu makannya enak terus eh eh cabangnya banyak kan saya bilang gitu mesti juga sel darinya bagus iya wabrulen kosong aja si Bapak itu bilang gini situ mau di resto dia bilang gitu Iya tempat saya punya kemampuan apa saya masak nggak bisa sayang bawa tray gitu juga nggak bisa terus dia nanya bisanya apa marketing bisa enggak dia bilang gitu kalau marketing bisa enggak ada produknya aja bisa apalagi yang ada produknya Oke besok ikut tes di kantor pusat jadi kasih alamat tegal apa Cerbon di Prokerto Oh malah itu Brokerto itu Brokerto ikut tes eh karena saya kan berangkat itu kan malem ya berangkat malem enggak pulang selesai siaran enggak ya karena besoknya saya mau tes gitu iya iya dan pakaian kan enggak saya siapin gitu jadi sepakainya aja Iya dan Mas Arjun tahu orang entertain kan enggak pernah diatur pakaian yang penting asal pakai saya berangkat ke kantor itu betapa kagetnya saya ternyata interview besar-besaran ada sekitar 150 orang yang interview semua pakai lengan panjang rapi lah berdasi enggak 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 berdasarkan lengan panjang ya kan sudah ditentukan ternyata itu bajunya di atas putih lengan yang panjang bahwa hitam Oh saya ke situ pakai celana jin sendangnya cepit selana jinnya ada lubang di tengah ya jadi orang pada ngeliatin tapi karena kadung udah nyemplung kan penyiar iya se-nerves gimana pun kita tetepan pura-pura pede kan nah saya ikut tes tuh tertulis dulu tertulis tertulis pulang pilgan apa iseh ada dua bahwa ada dua ternyata hari itu psikotest juga Oh iya 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 itu itu sekitar 2009 awal terus lulus itu dinyatakan lulus lulus begitu lulus kan saya ditelepon udah tiga hari ditelepon Mas Joko Ismanto ya gitu besok selamat anda lulus gitu ke tahap berikutnya besok diminta untuk datang lagi kantor pusat dengan catatan bilang gitu pakai pakaian yang rapi yang rapi saya datang bang sana interview interview keterima di marketing penempatannya Cirebon balik lagi saya ke Cirebon tapi jauh dengan radio jauh 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 itu pinggiran pinggiran Cirebon berarti kira-kira dari ke sini ke Haji Barang Pak ketonjong ke Prokerto Bang abu kerto jauhnya jauh ya jauh karena itu Cirebon pinggiran Oh iya berarti berapa lama di itu Resto itu di Cirebon saya 2009 di Cirebon sampai 2012 2012 2012 2012 terus hengkang ke kantor yang mana betul-betul Ketegal Ketegal yang di keramat ya apa ya betul-betul di keramat terus itu kan saya udah mulai promosi tuh udah mulai promosi top line lah level manager gitu kan terus dari situ saya promosi ke Rembang Hai diambil diambil di Rembang di Rembang diambil karena di manajemen itu kan kayak kita itu tentara iya 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 kalau jenderalnya bilang ketimur ya saya berapa lama di Rembang di Rembang setahun setahun-setahun saya dikasih PR di sana karena memang outletnya enggak begitu bagus ya sellingnya ya karena mungkin basic seorang marketing gitu ya begitu agak stabil saya dikasih tempat lagi saya dapet email itu surat mutasi gitu ke Cirebon ke Cirebon lagi outlet baru otot baru tapi bukan yang yang sebelumnya yang sebelumnya udah tutup karena dampak tol itu masuk lagi ke Cirebon lagi masuk lagi ke Cirebon tapi dia ngisir ke jalur arterinya berapa lama itu disitu 2014-2018 berarti risen dari situ terakhir dari situ oh risen karena bosen atau karena apa ya bosnya bosnya pengen-bosen ya pengen yang lain sehingga akhirnya ketemulah dunia yang baru yaitu subalibu dan menikmati berarti sekarang di subalibu berapa lama ya 2019 awal sekarang 2000 udah hampir empat tahun ya hampir empat tahun berarti pertama langsung di Bumiayu di Bumiayu Oh iya berarti pas ke Bumiayu itu baru berapa otak itu berapa itu tiga baru tiga tiga di Batang pusatnya sama di Demak sama di Sumatera Sumatera malah Sibolga Oh baru tiga itu kan family Iya jadi kalau di Sumatera itu kan ada saudaranya apa anaknya itu dia buka di sana kalau di Demak Frances berarti sekarang udah saat menikmati di itu apa kadang-kadang ada bosnya juga menikmati menikmati ya menikmati lebih menikmati jadi penyiar radio bahwa menikmati makan sate nah apa yang paling berkesan saat dulu menjadi penyiar radio di Bumiayu FM kemudian di Cirebon kemudian di Batu Raden itu itu apa yang sangat berkesan kalau di Bumiayu di Bumiayu FM ya sebelum Bumiayu FM dulu ya ya yang paling berkesan itu ketika kita fitness ya bayarnya pakai iklan terus jaman kita muda dulu begitu fitness baru dua hari perasaan ini udah jadi kan Bang terus ada cewek lewat terus kita gini kan tetangga dia dulu ya itu dimana Bang sekarang enggak tahu ya dia sempat aksir juga kita ya punya anak apa gitu dulu masih gadis iya nggak tahu sekarang mudah-mudahan janda ya Nah berarti kalau di Cirebon Bang sorry Bang kalau di Cirebon itu eh mungkin ya puncak karir saya di radio itu di Cirebon itu karena Sindangkasih itu kan dia terkoneksi dengan Dahiliah FM Bandung jadi agent-agent iklannya kalau ada project itu jadi saya ketemu artis-artis nasional gitu dulu ada program itu yang ada Ahmad Dhani Sindi Asari dan ada program Spray Deplong itu dulu saya bagian jadi jurinya termasuk juri pra KDI Oh jadikan kalau mau seleksi KDI ke Jakarta itu kan dulu diseleksi dulu di wilayah tertentu kan itu wilayah tiga Cirebon itu Indramayu Majalengka Kuningan Nah saya juri pra operasionalnya eh praop KDI pra KDI Oke saya inget dulu kan pernah ada lomba tarling ya di Radio Citra ya ya ada Citra saya jadi jurinya ya berarti itu kan proyeknya Mas Jojo ya berarti ya ya saya udah desain itu Bang sudah desain dari radio itu sebenarnya Oh udah desain malah cuman hubungan dengan pendengar baik dulu kan ada artis namanya Wulan ya Iya Wulan mama Wulan itu baik ya jadi nganggep saya itu udah kayak teman-teman penyiar di sindangas itu udah kayak anak gitu dulu kan hadiah lomba itu kalau nggak salah diantara rekaman saham Wulan apa ya rekaman Oh iya iya jadi inget itu tahun berapa itu ya saya lupa saya udah masih pengantin baru kalau enggak salah saya kalau kalau dari baunya Iya masih pengantin baru sih saya inget saya sama Pak Asari satu lagi siapa gitu kan judul masuk juga yang anunya ini dari dari dunia radio judulnya saya dari kalangan musisi ada Pak Asari iya Oh satu lagi sebonnya malah nggak selesai ya satu lagi Cirebon tahun berapa itu ya Nah jadi eh kadang-kadang kangen nggak pengen siaran gitu sesekali ya karena ada ya kangen saya kalau driving itu sekarang di Hai perjalanan gitu keluar kota gitu ya di mobil itu saya nggak seneng muter lagu pakai flash dia pasti dengan radio ya radio iya iya satu kota ke kota lain karena dadeng radio nggak nyampe itu ya acak aja masalah daya nyandol tapi seneng buat saya denger radio itu berarti itu yang tadi eh si sulung itu berarti usia udah berapa setahun sekarang udah 19 tahun 19 tahun ya eh 18 tahun 18 tahun berarti udah mau kuliah kelas tiga sekarang kelas juga pas ya ya pas tiga ya jangan ke-17 pun punya perawan Bang saya iya sama tapi nanti nikahin nanti dulu ya oke dan sudah empat Bang saya Bang empat sudah luar biasa ya iya banyak duit banyak anak ya cuman empat itu ada mereknya masing-masing yang satu mereknya radio yang nomor dua mereknya kering saya iya yang nomor tiga sama nomor empat ini mereknya Subali Oh setakan Subali ya berarti bungsu masih berapa eh mau dua tahun Oh mau dua tahun mau nambah lagi enggak sudah bangkanya kasihan istri kasihan istri ya walaupun punya duit ya jangan nambah isi lagi hahaha 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 iya berarti sekarang amukim di di masi di itu ya grengseng masih digrengseng ya Grengseng sampai air hayat mungkin digrengseng Insyaallah Bang iya oke berarti sekarang lebih banyak di bumiayunya apa sering keluar kota lebih lebih sering keluar kota salah cuman ada beberapa dalam satu bulan misalnya biasanya saya akan stay di outlet itu kalau hari biasa itu Jumat Sabtu minggu kalau Jumat Sabtu itu mesti saya stay di bumiayu kalau minggu family time lah 9 sampai Kamis biasanya itu saya muternya disitu mobile Iya 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 pernah ada event gak sih di Subali artinya eh kayak musik pertunjukan apa gitu di sebelum pernah ya belum pernah belum pembukaan pun belum pernah pakai belum belum apa pakai tahlilan kita kalau kalau bukan gante ya ya pasti kita ngundang orang sekitar doa gitu ya berarti sesakuran gitu ya karena kan kenapa sih seperti itu karena hubungannya dengan target pasar ya iya 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 karena yang kita kita buka itu targetnya bukan lokal ya meskipun orang lokal juga banyak yang kesitu cuman bukan semata-mata ya targetnya Iya iya jadi saya enggak begitu memblow up ketika opening Oh iya iya bener gitu terus karena segmennya anu ya betul ada lagi sebenarnya kita ini penganu-penganu viral kalau ada kan orang buka usaha buka rumah makan gitu pas buka viral Iya kan mesti ada lagi viral viral tuh ah iya artinya kalau pakai kosa kata itu kan ada kemungkinan dia enggak enggak viral ah 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 nah kalau kita bukanya itu sistem kita itu sebenarnya penganut paham langsam jadi dari buka itu kita naik itu grafiknya karena ada beberapa rumah makan yang dia buka resto gitu langsung ame ya habis iya turun terpuruk ya viralnya doang ya viralnya doang tapi keberlangsungannya enggak ada iya mendingan tadi seperti itu ya oke 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 ya eh sepertinya perbincangan kita nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya waktu sudah cukup malam mungkin si Bungsu juga sudah menunggu ya tadi udah dua kali telepon ya ayah pulang lah ayah ya ya si Bungsu berapa tahun Bang kalau saya 8 tahun 8 tahun iya cewek semua ya cewek semua 3 berarti Bang enggak eh 2 ya 2 2 dulu sempat itu sih ya apa gagal gagalnya tiga kali nambah lagi enggak enggak istri juga enggak enggak saya juga santri Amazing iya Предakitnya ini ini kan pernah mondok bidadania daruh Navaja Walaupun dulu kabur walk ha 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 kalo dibotakin ya ha ha eh belom Ouiah Yah masih tetep bergaun dengan berbagai kalangan honors outreach along raya yes Kang sawo yang punya studio juga santri itu sering kebenda Kondangan tapi Oke teman-teman TVUBES Demikian ngobras kita Ngobrol rahat asik dan santai Barang bintang tamu kita Mas Joy Black Di Facebooknya Atau Mas Jojo dulu di nama radionya Atau Mas Joko Ismanto Nama KTPnya Tapi boleh panggil apa saja Mas Joy, Mas Jojo, Mas Joko boleh Bebas Bebas tapi sopan Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Di segmen berikutnya Masih di acara ngobras Terima kasih Sampai jumpa saya Arjun dan Nurta Dan Mas Jojo Atau Mas Joy Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh